Intro Sindikat yang berjumlah 4 orang pelaku pencurian sarang burung walet yang bernilai puluhan juta rupiah berhasil diciduk ke aparat kepolisian. Satu dari tiga pelaku lainnya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan oleh petugas. Para pelaku mengaku sudah enam kali melakukan aksinya dengan masing-masing TS alias UJ, RD, SD alias KC, dan RN. Untuk tersangka SD alias KC terpaksa dilumpuhkan kakinya dengan timah panas oleh petugas karena berusaha melarikan diri saat akan dilakukan penangkapan. Dalam melakukan aksinya para tersangka membobol pintu belakang dengan cara merusak gembok pintu dengan kunci palsu dan sebilah stik panjang berupa pisau untuk mengambil sarang burung walet tersebut sebanyak 4 kg. Kita melakukan pengungkapan kasus 363 pencurian sarang burung walet yang terjadi di wilayah Kertajati. Untuk kejadiannya tanggal 24 Desember tahun 2018 dan tertangkapnya tanggal 30 hari Minggu kemarin. Ini merupakan keberhasilan kita dalam melaksanakan ataupun melakukan tindakan penangkapan represif terhadap pelaku-pelaku pencurian ini. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.